Yang penting saya nyari duit halal, gak gimana-gimana, gak dengerin omongan orang. Shooting perdana Ria Saloka akui baper saat adegan pertemuan pertamanya dengan Amanda Manopo di Swiss. Pemeran utama Sinatron Ikatan Cinta, Ria Saloka mengaku bahwa perasaan baper saat beradu peran dengan lawan mainnya Amanda Manopo di saat adegan pertemuan pertama setelah menghilang. Dalam cuplikan adegannya, Andin dan Aldebaran dipertemukan di Swiss saat Amanda dan Ria ada proyek kerjaan di sana. Ria Saloka yang berperan sebagai Aldebaran, tiada lain merupakan suami dari Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo. Berperan sebagai pasangan suami istri tentu membuat Ria Saloka dan Andin kerap kali melakukan adegan mesra. Apalagi saat adegan pertemuan pertamanya di Swiss, Ria Saloka tampak canggung dan gugur saat hendak memeluk pemeran Andin tersebut. Ria Saloka mengaku saat menjalani peran tentu ia harus mengerahkan kemampuannya menjadi orang lain. Dalam hal ini Ria Saloka harus mampu berperan sebagai sosok Aldebaran yang tiada lain merupakan suami dari Andin. Alhasil saat menjalani adegan mesra maka ia harus menghayati perannya itu. Namun Ria Saloka mengaku kemesraan itu hanya sebatas acting di balik lensa kamera saja. Ria Saloka meminta pada fan buffer di Sinatran ajalah. Kata Ria Saloka dikutip dari video yang diunggah ulang oleh akun fanbase Ikatan Cinta. Hal itu pun mengundang banyak komentar fan Ikatan Cinta. Tak jarang dari mereka yang kerap menjodoh-jodohkan Ria dan Amanda Manopo benar-benar menjalin kasih di dunia nyata. Menanggapnya oleh itu Ria Saloka meminta agar warganya tidak menjodoh-jodohkan dirinya dengan Amanda Manopo. Pasalnya kata dia di kehidupannya tak tentu hubungan Ria dan Amanda Manopo hanya sebatas rekan biasa. Kan Amanda juga sudah ada pasangannya yang mungkin udah ada tahap yang lebih maju lagi. Kalau dikaitkan ya janganlah kasihan semuanya gue juga punya keluarga dan segala macam katanya. Ria Saloka memang sudah berkeluarga yang merupakan suami dari Putriani. Keduanya sudah dikaruniai anak laki-laki bernama Ibrahim Menjalaluddin Rumi. Sementara Amanda Manopo diketahui memang belum menikah. Namun ia dikabarkan sedang dekat dengan salah satu artis di tanah air. Ya baper mah gak apa-apa tapi baper di sinetron saja. Penonton yang cerdas, penonton yang suka sama karyanya. Ujar Ria Saloka. Gak usah ketika main kapel kemudian dijodohin. Saya main film gak pernah dijodoh-jodohin. Di film malah lebih berani adegannya. Tambah Arya Saloka. Ditanya apakah sang istri Putriani merasa cemburu atau tidak. Dengan adegan mesra yang dilakukan Arya Saloka di sinetron ikatan cinta, ia menjawab kalau Putriani biasa saja. Diketahui Amanda menopos susul Arya Saloka tinggalkan ikatan cinta. Andin ke Swiss ada apa sebenarnya di antara keduanya. Oleh sebab itu akhirnya Heritano buka suara. Pemeran Aldebaran yakni Arya Saloka diketahui telah kembali ke ikatan cinta usai cuti lama beberapa waktu lalu. Namun seolah ingin Andin dan Aldebaran bersatu lebih cepat, Amanda ikut tinggalkan sinetron yang telah membesarkan namanya tersebut. Amanda menopo bakal meninggalkan ikatan cinta untuk sementara waktu. Namun hal itu dibantah oleh Bapak Heritano, kalau Amanda menopo dan Arya Saloka akan syuting di Swiss sementara waktu. Setelah Arya Saloka mengambil cuti dari sinetron, ini giliran Amanda menopo yang pergi liburan seperti dugaan fan. Mengutip tribunbatam.id dengan judul Amanda menopo tinggalkan ikatan cinta usai Arya Saloka kembali penonton ikhlas. Oleh sebab itu, pimpinan MSC buka suara kalau keduanya melakukan syuting di Swiss sementara waktu. Beberapa waktu belakangan ini, sinetron ikatan cinta memang tayang tanpa kehadiran Arya Saloka. Pemeran Aldebaran itu mengambil cuti untuk syuting proyek film layar lebar. Selain syuting, Arya Saloka juga memanfaatkan momen cuti itu untuk berlibur bersama keluarga. Momen lebaran kemarin pun begitu dimanfaatkan Arya untuk mengunjungi sanak keluarga bersama istri dan anaknya. Sebelum Amanda menopo dan Arya Saloka sempat diisukan terlibat perselingkuhan. Hal ini imbas video mesra keduanya saat berada di dalam mobil. Tampak dalam video yang viral itu Arya Saloka mencium lengan Amanda menopo. Video itu pun menyulut isu perselingkuhan keduanya. Namun sepertinya video itu memang bagian dari adegan antara Aldebaran dan Andi. Namun tidak pernah ditayangkan. Arya sendiri sudah membantah kabar burung tersebut. Setelah lama tak bertemu Amanda dan Arya rupanya belum bisa syuting bersama lagi. Pasalnya setelah Arya Saloka kembali jadi Aldebaran. Sosok Andin sepertinya akan gantian menghilang. Namun itu tidak benar adanya. Seperti diketahui dalam maluk cerita ikatan cinta, Aldebaran diceritakan menghilang setelah pesawatnya mengalami kecelakaan. Kembalinya Arya Saloka pun sempat menjadi teka-teki bagi para penonton. Namun puat dukaan jika Aldebaran bakal kembali ke rumahnya setelah dua tahun terdampar di pulau terpencil. Selama Al menghilang, sosok Arya Saloka sendiri nampak menghabiskan waktu dengan keluarga. Setelah sekian lama berjalan-jalan, diduga suami Putriani ini akan kembali ke ikatan cinta. Saat Arya Saloka kembali, Amanda menopo justru bakal bertolak Swiss. Hal itu terlihat dari unggahan akun fanbase mandaskatik.id beberapa waktu lalu. Dalam foto yang diunggah, terlihat Amanda menopo berfoto dengan seorang pria dengan menuliskan See you in Swiss Blood. Warga net pun langsung memburu kolom komentar postingan tersebut. Mereka ramai-ramai mendukung agar Amanda menopo menikmati liburannya kali ini. Baguslah refresh dulu ya, nenek cantik. Semoga cepat kembali ke ikatan cinta. Diberitakan sebelumnya, pasangan kekasih Amanda menopo dan Arya Saloka memang kerap tampil begitu mesra. Hal itu tak pelak membuat sebagian besar orang yang melihat jalinan asmara mereka ikut bapak. Hubungan mereka yang satu frekuensi membuat Arya Saloka tidak bisa membantah jika dirinya pucin terhadap sosok pemeran Andir tersebut. Bahkan pemeran Aldebaran ini mengaku sudah rindu dengan kekasihnya dalam ikatan cinta. Meski baru ditinggal beberapa hari untuk cuti dua minggu karena ada proyek lain. Amanda tetap di BKT, kangen sih pasti baru beberapa hari tapi sudah kangen. Ujar Arya Saloka seperti yang diunggah ulang oleh akun fanbase Arya Saloka 01 tadi malam. Meski meninggalkan sang kekasih, langkaran ada urusan di proyek baru. Arya Saloka mengaku jika dirinya selalu berusaha untuk menghubungi Amanda melalui video call. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sengaja melakukan hal itu untuk memberikan semangat pada Amanda di BKT. Walau hanya lewat video call. Udah video call kan harus semangatin ayam, ucap Arya Saloka. Segedar informasi hubungan asmara pasangan Amanda dan Arya Saloka diketahui terjalin sejak tayangnya ikatan cinta satu tahun yang lalu. Keduanya resmi menjalin asmara setelah Arya Saloka dan Amanda menopor ramai digosipkan. Sejak saat itu hubungan keduanya terlihat akrab dan romantis. Sehingga membuat masyarakat baper dengan jalinan asmara yang dijalani keduanya.